Iya, tentu aku masih ingat. Aku menunggu kamu, Kang. Aku benar-benar menunggu kamu. Kemana kamu, Kang? Kemana kamu selama ini, Kang? Setelah kakak pamit dari aku saat itu, kakak sudah tidak ada kabar sama sekali. Bahkan kakak tidak pernah pulang. Kemana kamu, Kang? Kenis, aku minta maaf. Lepaskan, Kang. Aku pikir kakak sudah gugur di medan pertempuran. Aku pikir kakak sudah tidak ada, Kang. Dan sekarang, sekarang kakak membawa baik ke dalam kehidupan aku. Di mana, Nurani, kakak? Di mana, Kang? Maafkan aku, Kenis. Aku tidak bisa mengabari kamu. Iya, Kang. Aku minta kakak bertanggung jawabkan aku. Aku minta kakak menikahi aku. Tapi, Kenis, ini... Jangan membantahkan. Sekarang aku mimpi. Aku ada urusan. Sekembalinya aku, aku ingin jawaban yang baik dari kakak. Jawaban yang menyenangkan kamu. Kada! Kada kamu, Brahma! Mengapa kamu menyambut kekuasaan sama bidadari itu? Bidadari terkutuk itu, Brahma! Sudah, Yunda. Apa hanya itu yang ingin Yunda Genteng sampaikan kepadaku? Kurang wajar kamu, Brahma! Kenapa ini? Kenapa dengan para penguasa siluman? Apa mereka semua sudah terbutakan oleh bidadari terkutuk itu? Ah! Bidadari busuk itu! Apa hanya aku saja yang waras saat ini? Kalau begitu, kenapa Yunda hanya menegurku saja? Kenapa Yunda tidak menegur Kang Mas Geripati? Kenapa Yunda? Apa Yunda takut dengan Kang Mas Geripati? Makanya Yunda hanya menegurku. Adik bungsu yang Yunda anggap sangat lemah. Kamu akan menyesal karena tidak menjaga nisahmu itu, Brahma! Ah! 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 Terima kasih telah menonton! Pasukanku, datanglah, lindungilah ratumu. Ayo, Waskol. Kita pergi dari tempat ini. Baik. Abra, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Kang Mas. Terima kasih. Ada apa, Abra? Kenapa tiba-tiba gendeng menyerang kamu? Yunda gendeng tidak terima kita menyambut kuasa kanjeng Ratu Kidul, Kang Mas. Gendeng? Dari dulu gak pernah berubah. Yaudah, Bram. Kamu tidak perlu menggubir semasalah ini. Kamu jangan dendam. Dan biarkan saja dia. Suatu saat dia pasti akan berubah. Iya, Kang Mas. Silahkan. Enda, Ruk. Aku bawakan makanan untuk kamu. Sudah berapa hari kamu tidak kesini, Gendis? Mulai jadi istri kurang ajar kamu! Sudah bagus kamu, aku bawakan makanan. Makanlah sepuas kamu. Karena untuk besok lagi, aku tidak akan membawakan makanan untuk kamu. Apa maksud? Maksud aku. Aku meminta cerai dari kamu. Orang ajar kamu! Ini karena kamu selinggu, kan? Jawab! Hati-hati kamu bicara. Sekarang aku tanya, di mana anak-anak kita? Kenapa kamu tidak membiarkan aku untuk mengurus mereka? Kenapa? Kenapa? Tidak akan. Dan tidak akan pernah. Anak-anak kita butuh sosok seorang bapak, seorang jawara, seorang panutan. Bukannya penari yang setiap hari dikelilingi laki-laki seperti kamu. Apa kamu lihat? Seorang panutan. Kamu tidak mengajar diri kamu apa-apa. Kamu ingin hanya seorang pejahat, perampok yang akan membusuk di bejara ini. Itu tidak akan lebih baik dari aku. Diam kamu! Atas nama Dewata, aku meminta cerai dari kamu! Gendis! Baik aku terima cerai-Mu! Tapi lihat saja, Gendis! Lihat saja! Tidak! 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 Jelaskan padaku! Apa arti semua ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak mengerti! Ayo katakan! Tidak! Tidak! Conda manik! Aku harus pergi ke dunia manusia. Baik, Kanjeng Ratu. Mari saya antarkan. Tidak, Conda manik. Aku harus pergi sendiri. Tapi Kanjeng Ratu, aku harus selalu berada di samping Kanjeng Ratu. Dan aku harus selalu siaga melindungi Kanjeng Ratu. Izinkan hamba menemani. Tidak cundemani. Kau tetaplah di sini. Terima kasih telah mengkhawatirkanku. Tidak. Tidak nampak bulan. Tidak. Tidak. Tidak nampak bulan. Tidak. Kenapa? Kenapa begini? Karena aku tidak mengizinkanmu untuk menyentuhku Jokhataru. Kenapa, Dinda? Kenapa Dinda melarangku? Bukankah aku sudah menyampaikannya kepadamu, Jokhataru? Mulailah kehidupan barumu. Aku tidak mengerti, Dinda. Tolong maafkan aku. Maafkan aku yang sudah mengecewakan kamu. Biarkan aku mendebut semuanya. Maafkan aku, Dinda. Aku sudah memaafkanmu, Jokhataru. Kalau begitu, kita bisa bersama lagi. Ya kan, Dinda? Kita bisa bersama. Tidak bisa, Jokhataru. Kenapa, Dinda? Kenapa? Dunia kita berbeda. Hubungan kita adalah termasuk hubungan terlarang. Sekarang terimalah permintaan Gendis. Dia lebih baik untukmu Jokhataru. Mulailah kehidupan barumu. Aku hanya meminta satu. Jangan pernah kau beritahu Nawangsi kalau dia adalah putriku. Karena suatu saat nanti itu akan menjadi dirita untuknya. Nawangsi adalah putri dari Gendis. Sang penari. Putri seorang manusia. Tapi, Dinda. Selamat tinggal, Jokhataru. Dinda! Dinda! Dinda. Kenapa kamu pergi ke laut? Kemarin kamu pergi ke langit. Kamu meninggalkanku, Dinda. Kamu meninggalkanku. Dinda! Takang ke mana? Kenapa belum pulang? Atau aku terlalu mendesak dia? Takang. Dari mana saja kamu? Ini sudah malam, Kang. Gendis. Aku terima tawar menikahimu. Tapi, Kang. Iya. Mulai sekarang. Kita mulai hidup baru. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Tapi, Gendis. Aku punya syarat untukmu. Syarat apa, Kang? Aku mohon pamit. Untuk pulang ke desaku. Aku harus bertemu dengan orang tua angkatku. Untuk meminta restu. Tentu saja, Kang. Tentu saja. Ya sudah. Kalau begitu, aku titip nawang sih. Tolong jaga dia. Aku tidak mungkin membawanya. Aku akan menjaga anak ini. Selayaknya aku menjaga anak kandungku sendiri. Aku percaya padamu. Hati-hati, Kakak. Syukurlah. Kau telah mengikuti petunjukku, Jakarta Ruh. Semoga dengan kehidupan barumu, kau memiliki takdir yang baik. Semoga kau dana wang sih. Mendapatkan kebahagiaan. Untuk sementara, tugasku sudah selesai. Kelak kita akan bertemu lagi, Jakarta Ruh. Di saat kau sudah benar-benar menerima kehidupan barumu. Jatima kasih. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.